Berdalih terdesak kebutuhan ekonomi, seorang janda di Jepara nekat mengedarkan pil koplo. Dengan menyasar pembeli kalangan remaja, tersangka mampu merauk untung hingga 2 juta rupiah per seribu butir pil koplo. SM warga desa Tulakan Kabupaten Jepara, Jawa Tengah harus berurusan dengan petugas Polres Jepara karena kedapatan mengedarkan narkotika jenis pil koplo. Tersangka ditangkap saat berada di rumah kosnya di desa Tahunan, Jepara. Janda beranak dua ini diketahui mengedarkan pil koplo sejak setahun lalu setelah dirinya keluar sebagai buru pabrik. Kepada polisi tersangka berdalih nekat mengedarkan pil dengan kandungan zat adiktif ini karena desakan ekonomi. Pil koplo tersebut diperoleh dari jual-beli online dan diedarkan dengan sasaran kalangan usia remaja. Tersangka memilih mengedarkan pil koplo lantaran hasilnya yang menggiurkan. Setiap seribu putir yang harganya 500 ribu rupiah dijual dengan harga 2,5 juta rupiah, sehingga keuntungan yang diperoleh mencapai 2 juta rupiah. Jualnya bagaimana? Jualnya bagaimana? Atas kasus tersebut, SM dikenakan Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman pidana penjara hingga 15 tahun penjara. Selain tersangka SM, petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Jepara juga menangkap 7 tersangka pengedar narkoba jenis sabu. Dari Jepara, Alip Sutarto, Ainyus melaporkan.